Banyak terjadi kasus seperti itu, apalagi yang penempatan ke luar negeri. Mereka dijanjikan akan ditempatkan di dalam suatu pekerjaan di perusahaan A, ternyata mereka tidak jadi dan akhirnya baru menghubungi kami di dinas. Kita terus jadi apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu. Makanya apapun terkait dengan lawan pekerjaan, kita sudah bekerja sama dengan perusahaan yang akan membuka lawan kerja untuk kita nanti share. Tapi kan kita perlu verifikasi dulu nih perusahaannya. Apakah memang benar perusahaan itu membuka lawan dengan fasilitasi seperti yang dia berikan. Kemudian apakah benar mereka tidak dipungut biaya dan sebagainya dan sebagainya. Padahal yang namanya penempatan tenaga kerja kan nanti ada mekanisme sendiri yang harus dipenuhi oleh perusahaan apabila dia memang membuka lawangan pekerjaan. Jadi tolong sedulurku saya yang ada di Kabupaten Bantul, kalau ingin bekerja jangan mudah terpengaruh oleh info yang belum tentu benar informasinya. Tolong dikonsultasikan dulu ke kami. Beberapa kemarin itu yang ditipu kerja ke luar negeri rata-rata banyak. Kemarin ada saudara kita di Pajangan itu yang ketipu lawan pekerja di Saudi Arabia. Katanya dijadikan mau jadi sopir. Akhirnya mereka tanya ke kami lah, kita arahkan siapa yang memberangkatkan dulu kan. Biar mereka cek ke yang memberangkatkan. Itu menjadi sesuatu yang bagi kami sangat menyedihkan. Karena salah-salah pilih perusahaan, salah pilih orang sehingga mereka tertipu di sana. Silahkan untuk dikonsultasikan, nanti kan kita punya kemenangan untuk menanyakan ini pada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga nanti apakah itu benar, apakah itu tidak benar, nanti langsung kita bisa memberikan informasi kepada saudara-saudara kita. Jadi kami juga menghimbau pada teman-teman di perusahaan, silahkan untuk bekerja sama dengan kami. Kami sangat welcome terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin membuka luangan pekerjaan pada kami. Nanti akan coba kita fasilitasi, kita share di info medsos di Snacker Bantul, baik di Twitter, IG, Facebook, ataupun lewat WA Group, dan sebagainya. Jadi itu terhadap teman-teman perusahaan, monggo kita akan berkolaborasi bersama. Dan bagi teman-teman, tolong kalau yang jelas pasti itu di infonya medsosnya narker. Monggo, nanti kalau memang ada yang memberikan informasi yang lain dan panjangan ragu, silahkan untuk dikonsultasikan ke kami. Kebetulan ini, Bu Kabit Penta, kebetulan buat inovasi kaitan job fair per bulan, tiap bulan. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian kami juga untuk warga Bantul, agar setiap informasi lewan pekerjaan, kita setiap ada proses rekrutmen dan seleksi, kita fasilitasi. Dan kita akan tahu berapa jumlah saudara kita yang terserap di lewangan pekerjaan itu. Jadi serapan tenaga kerja, kita itu kan ikunya serapan tenaga kerja. Jadi semakin banyak serapan akan semakin tinggi. Sehingga kita tahun ini berinovasi untuk melaksanakan job fair mini, tiap bulan. Ini sudah kita mulai kemarin di bulan November, mudah-mudahan nanti akan kita cross-check berapa serapan tenaga kerja. Kalau memang ini nanti sangat efektif untuk membantu ketugasan kami, ya nanti akan kita lakukan terus-menerus setiap bulan untuk job fair mini-nya. Tetapi kalau yang job fair yang besar, nanti akan kita laksanakan rutin itu setiap tahun. Kita kan di Dinas Naker sesuai Permain 39 tahun 2016 memang mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitasi terhadap setiap warga Bantul untuk mencari lewangan pekerjaan. Nah, saya cuma menghimbau pada saudaraku semua yang ada di Kabupaten Bantul, kalau ingin bekerja baik melalui mekanisme antar kerja lokal, artinya kita bekerja di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bantul, dan di dalam provinsi kita bekerja di luar daerah, terutama di, mengisalkan di Pulau Batam, di Pulau Bintan, dan sebagainya, di Jakarta, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang apalagi ini yang perlu kita tekan lagi terkait dengan penempatan antar kerja antar negara. Nah, ini saya minta tolong konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dulu. Jangan sampai info yang diberikan itu ilegal, artinya masyarakat nanti mudah terpercaya sehingga mereka akan kapusan ke situ. Banyak terjadi kasus seperti itu, apalagi yang penempatan ke luar negeri. Terima kasih telah menonton!